mohon maaf lahir batin ya teman olengku semua ini masih hari lebaran ya walaupun saya terlambat untuk mengucapkan tapi semoga di hari idul fitri ini kita semua dikasih kesehatan yang yang baik dan juga dikasih rezeki yang berkah dan selalu sehat ya hari ini saya lagi mau bikin apa ketan kacang tulo yang gurih ya teman olengku semua ini cara bikinnya ya ketanya itu kita rendam dulu ya dan ini juga ngaroninya juga pakai santan juga kacang tulunya juga kita Hai rendam dulu ya sebelumnya lalu kita rebus dan setelah kita rebus kita saring dan ini kita aroninya seperti ini kemudian setelah kita aronin kita kukus setelah kita kukus kita kukus sudah matang kita angkat ya dan kita cetakin seperti ini ya akan saya cobain bismillahirrahmanirrahim enak sekali ya teman olengku semua ini tuh ketanya tuh saya makannya itu kan saya pakai ada bubuk bubuk kedele ya bubuk kedele ini belinya itu beli jadi ya teman olengku semua suka ada kering ebi ya kering ebi itu dari terdiri dari kentang yang kita goreng kecil-kecil gitu langsung kasih ebi ya cocok sekali buat makan ketan ataupun buat makan lontong cap gomeh ya mantap ya teman olengku semua assalamualaikum teman olengku semua jumpa lagi dengan channel saya cnr apa kabar teman olengku semua semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah jangan lupa selalu bahagia ya teman olengku semua ini kacang tolo yang sudah saya rendam dan ini ada karam juga ini ada santan karat juga ada ketan ketan yang sudah saya rendam sebelumnya lalu saya siapkan air saya siapkan air yang sudah mendidik kacang tolonya kita rebus ya sampai matang kemudian saya siapkan kukusan buat ngukus ketan yang sudah kita rendam dulu ya namanya itu kita apa namanya kukus dulu ya kita kukus dulu ketannya sebentar dikekelin ya namanya ya kemudian kita siapkan manci yang sudah bersih kita tuangin santan santan karat saya memakai santan karat secukupnya nggak usah banyak-banyak ya airnya ya santannya seperti ini ambil kentalnya lu tambahin air sedikit saja jadi nggak usah terlalu encer ya karena ketan itu kan nggak mau banyak air ya kemudian ini yang sudah kita kukus ketannya sudah mulai jadi kita angkat dulu ya kemudian kita siapkan santan tadi kita kasih daun salam juga kasih garam secukupnya bikinnya ini simple sekali dan rasanya tuh enak sekali ya teman luanku semua buat bisa buat izit jualan dan buat acara-acara ya ini kacang tolonya yang sudah saya rebus tadi sudah mau matang nah ini santannya saya rebus dulu kita tunggu sampai mendidik kita aduk-aduk dulu selamat menikmati 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 kemudian ketan yang sudah kita kukus sebelumnya tadi kita aronin ya seperti ini jadi santannya itu nggak usah banyak kasih air ya biar apa namanya hasil aroninnya itu cakep ya nggak terlalu lembek ya dan kacang tolo yang sudah kita rebus tadi sudah saya saring sebelumnya lalu kita tuang sekalian ya kita ikut aronin di sini ya ini baunya harum sekali ya dan rasanya tuh gurih sekali ya ini teman awanku semua nah sudah mau jadi kemudian akan saya siapkan kukusan kukusannya yang sudah saya bersihin kemudian aronanya kita masukkan ke dalam dandang di atas saringan lalu kita kukus kita tutupin dulu ya kita aduk-aduk kita tunggu sampai 50 menit ya setelah 50 menit kita angkat ini sudah 50 menit ya lalu saya angkat kita angkat kita cetakin ya seperti ini kita setakin ya seperti ini ya saya angkat saya angkat saya angkat seperti ini ya teman awanku semua kita lakukan sampai semuanya selesai ya kita cetak-cetakin lagi ini ini tuh enak sekali ya dan baunya ini sudah harum sekali ya teman awan saya angkat apalagi nanti rasanya ya gurih itu makannya bisa langsung begini kalau ada kasih bubuk kedelai bubuk kedelai itu bisa dibeli di supermarket ya sama ebi ya kering ebi ya namanya kering ebi itu dari bahannya ebi sama kentang ya kentang yang digoreng kering gitu ya namanya itu ebi kering ebi itu enak sekali bikin enak ya teman awanku semua sekarang ini pakai santan jadi rasanya itu udah gurih dan enak ya apalagi kasih daun salam ya nah sudah jadi ya teman awanku semua mudah dan simpelkan cara buatnya dan rasanya tuh enak gurih sekali ya dan ini juga bisa buat cocok suguh-suguan ya nah selamat mencoba ya teman awanku dirumah terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa dengan video selanjutnya jangan lupa like, comment, subscribe, share dan bunyikan notifikasinya terima kasih assalamualaikum